Pemirsa Anda masih bersama kami dalam Prime Time. Basuki Cahayapurnama Jarod Saiful Hidayat resmi mendaftarkan diri ke KPUD sebagai pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta. Di KPUD, Ahok Jarod didampingi Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri dan Elit Partai Pendukung. Rombongan Ahok Jarod tiba di Kedung KPUD DKI Jakarta sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Kedatangan mereka disambut ratusan relawan Ahok Jarod yang telah menunggu sejak pagi. Sejumlah Elit Partai Pendukung terlihat turut mengantar Ahok Jarod. Mereka adalah Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, Ketua DPD Golkar DKI, Fayakun Andriadi, Ketua DPD PDIP DKI, Prasetyo Edy, dan sejumlah Elit Parpol Pendukung lainnya. Usai menyerahkan dokumen dan syarat pencalonan, Megawati memakaikan Ahok Jas Merah yang identik dengan PDI Perjuangan. Megawati berharap pemilu nanti akan berjalan dengan aman dan demokratis. Saya berharap pada 2017 nanti pada saat yang telah ditentukan bahwa yang ada daerah khusus bangkota Jakarta ini kita akan melakukannya dengan cara berdemokrasi, aman, dan skapir. Calon Gubernur DKI Jakarta Petahana, Basuki Cahayapurnama atau Ahok juga berharap pada pemilu nanti yang dipertandingkan adalah program dan visi misi, bukan suku agama dan ras. Kita sangat berharap di dalam pemilihan ini yang dipertandingkan adalah program, yang dikritik adalah program kami, yang diperlombakan program, bukan membicarakan suku agama ras kami. Sementara Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno mengatakan telah menerima seluruh persyaratan pasangan Cagup dan Cawagup, Ahok Jarot. Namun ia mengaku masih ada satu formulir persyaratan yang kurang, yaitu formulir visi misi pasangan calon. Hanya ada satu yang kurang, yakni form B4 KWK Parpol, ini terkait dengan kesesuaian visi, misi, dan program pasangan calon dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah. Itu harus juga ditekan. Tapi nanti mereka bisa memperbaiki sampai dengan tanggal 23 September, nanti masih dimungkinkan melakukan perbaikan-perbaikan. Pasangan Ahok Jarot selanjutnya akan mengikuti serangkaian tes medis di Rumah Sakit Minto Harjo, Jakarta Pusat.